Hai Gua bilang, ini performnya di luar negeri Padahal performnya itu di Jogja Dan mereka yang seneng dan excited gitu Wow, wow, wow perform di luar negeri nih Taunya pas nyampe sana, di Jogja bukan di luar negeri Ini balesan juga karena waktu itu Si Ronald pernah ngerjain gua pas gua ulang tahun Dia pura-pura berantem sama Devin Jadi ini balesan buat mereka Kita lihat ekspresinya gimana Tapi emang bener, mereka belum pernah naik pesawat Jadi gua pengen lihat ekspresinya dan excitementnya Di saat mereka nanti naik pesawat Jadi gua berangkat hari ini jam 4 pagi Karena flightnya itu jam 7 pagi Dan sekarang gua lagi di Tangerang Gua lagi main ke kafenya temen gua Jadi dia punya acara gitu Gua mampir aja sih Yuk, siapa tau ada Gazelion nanti disana Karena gua sempet ngomong di Insta, sorry Gua main kesini Let's go Ini yang punya kafe aja nih Temen gua, namanya Stifan Halo Gazelion Gua lagi main kesini Kita lagi mau foto, rame banget Eh, dadah-dadah dong semuanya dong Dadah-dadah Terima kasih semuanya, dadah Thank you ya, dadah Halo bro Halo Namanya siapa? Rifan Siapa? Rifan Rifan, kamu siapa namanya? Kenner Kenner Kamu nonton aku ya? Iya Terima kasih ya Eh, bang Jangan Gak apa-apa Terima kasih, udah support God bless you ya Halo, kita udah di airport Udah kelar tadi acaranya Seru banget kumpul sama temen-temen Anak-anak komunitas gitu Yang dateng, yang ketemu gue sampe Menitikan air mata, oh so sweet banget Gue jadi terhura Terharu deng Senang gak? Ha? Makasih ya Mas Tando Gak udah pertama kali ya? Gue bilang, mau keluar negeri Tapi kan nanti kan, kalo di airport kan Misalnya ada tapan ya gitu kan Ini keberangkatannya kemana, kemana-kemana Kita liat aja mereka sadar atau enggak Terus kemarin sempet mereka nanya Bukannya harus pake paspor Terus gue bilang, udah-udah gue urus gitu Gimana perasaannya mau keluar negeri naik pesawat? Senang Senang gak? Gimana perasaannya mau keluar negeri naik pesawat? Nantuk Nantuk Kalo yang itu Suram Kita lagi mau check-in bagasi Anak-anak ini Mereka tampaknya masih Belum sadar Bahwa kita mau ke Jogja Jujur Lo udah pernah naik pesawat belum? Sama sekali Lo udah pernah naik pesawat belum? Sama sekali Belum beritanya udah Perasaan lo gimana? Biasa aja sih Karena belum naik Takut gak? Enggak lah Enggak Jadi guys, gue kayaknya Kualat dihukum sama Tuhan Gue salah airport guys Gue harusnya di Halim Perdana Kusuma Tapi gue datangnya di Soekarno-Kata Dan di tiketnya tuh gak ditulis Ada penjelasannya gitu tuh enggak Dan gue biasanya kalo Naik pesawat tuh gak pernah dari Halim Selalu dari sini Ini pertama kalinya Jadi ini pelajaran juga buat gue bahwa Setiap gue beli tiket Gue harus cek dulu Ini dimana Dan kualatnya adalah kenapa? Karena gue tuh Tadinya mau ngeprank kalian Gitu Karena balesendam Waktu itu lo ngeprank gue Gue mau ngeprank bilang Kita keluar negeri Kita keluar negeri Gitu Padahal ke Jogja Sebenernya ada Ada satu fakta lagi Apa-apa? Sebelum bang Ngeprank kita Jadi waktu itu ceritanya tuh Aku kayak ketanggeran Iya Iya aku mau berangkat nih Mau pinjem koper Terus dia bilang Nah terus aku tanya Emang mau kemana I? Mau ke Jogja Oh acara apa? Horiflame Hah? Horiflame? Waduh kita juga horiflame nih Jangan-jangan sama Hah? Serius lo? Serius Serius? Udah gitu Jadi dia bilang di Jogja? Iya dia bilang di Jogja Wah jangan-jangan sama Emang Ronald bangun tangga berapa? 15 Wah 15 mah yang direktur-direktur itu Waduh Persis sama omongan gue ya Iya Ternyata bener sama Jadi lo udah tau Prankster mau di pranknya Iya prankster mau di prank Fail pranknya Dan kekualat Jadi gue beli tiket baru lagi Which is gapapalah Namanya ini kejadian shit happens Gak direncanakan Tapi tetep kita gimana caranya Kita harus cepet Bikir cepet Kita cari solusinya Supaya show must go on Karena kita disana manggung Jadi gue kaget banget Pas dia ngecek Halim Halim Hah? Langsung peng Jatuh gue Hah? Lin? M-nya tiga Tommy Lin Jadi ini pelajaran juga Mungkin gue juga kejadian kayak gini Ini sengaja terjadi Supaya gue bisa menginformasikan Buat temen-temen juga Iya Bahwa kalau naik pesawat Cek dulu Ini dari Halim Atau dari Soekarno Soalnya kita memang punya Dua airport Kita ini Di Jakarta Gak kayak di kota-kota lain Kota-kota lain cuma satu Jadi enak Gak mungkin salah airport Pak By the way Sebelumnya pernah ada penumpang Yang kayak saya gak? Salah airport gitu Gak biasanya Saya tanya dulu Kalau saya ya Mau kemana Anunya Apa Pesawatnya Tidak kemana gitu Enggak maksudnya Udah Dia udah salah Dia udah disini Tersalah Belum Saya yang pertama Iya Kedepannya gue bakal bikin Banyak video traveling Ini adalah video traveling Pertama di 2018 Gue udah rencana Gue mau keliling dunia Jadi gue bakal bikin Banyak video travel Karena ini waktunya Nanti kalau gue udah Mudah-mudahan Berkeluarga Gitu kan Udah susah Pokoknya Gue selalu berusaha Gimana caranya Video-video gue bikin kalian ketawa Kayak sekarang Kalian kan ketawa kan Ha syukurin lo bang Eh kan bikin ketawa kan Bikin ketawa Seneng banget nih haters Iya seneng banget Tapi gak apa-apa Emang pengalaman itu Adalah guru paling baik Gitu Masih untung gue Salahnya ke Jogja Kalau misalkan gue salahnya Pas gue keluar negeri Beli tiketnya lebih pahal Jadi gak apa-apa Alangkah baiknya Nanti Bawa teman-teman ke depan Boleh di cross check ulang Terus di cium Oke jadi planning gue adalah Gini Kita emang disana perform Kita ada manggung bentar hari ini Manggung itu sebenernya jam 2 Kita nyampe jam 1 Ya keburu lah ya Nyampe sana langsung manggung Sudah langsung ganti jas Di mobil gitu Di jalan Ganti jas aja pelan-pelan Terus abis itu langsung manggung Langsung maju Abis itu kita free Gue udah minta kita pulangnya Tanggal 18 Jadi kita ada 16, 17, 18 Kita kan sekarang 15 Terus kita istirahat 16 kita berangkat ke Semarang Serius? Iya Naik kereta Kita ke Semarang naik kereta Cuma 2 jam Terus kita nanti bikin vlog Uji nyali di Lawang Sewu Sudah Ini dia, ini dia Belum pernah ada Kenapa? Soalnya kemarin gue abis bikin instastory Voting Guys Mau video vlog apa? Vlog horror tuh banyak banget Minta bang Vlog horror lo kan suka ngebahas tentang Yang berhubungan dengan dunia gaib Kita pengen tau Kita pengen liat By the way Spoiler alert Di Lawang Sewu itu Adalah tempat paling horror Di Indonesia Karena waktu itu pernah ada acara stasiun TV Yang juga ada penampakannya Dan orangnya sampai jadi korban lah Dia sakit gitu Jadi ini bener-bener uji nyali yang kita bertaruh Tapi gue punya iman Lumayan kuat lah Bisa dibilang Jadi gue gak takut Yang penting kita menciasatinya dengan Kita gak ngajak mereka berantem Cukup dateng Kita uji nyali Kita nyalain kamera Kita shoot Nanti pas editing kita lihat Apakah kita nangkep sesuatu atau enggak Tapi gue gak akan kayak nantang Atau ngajak berinteraksi gitu Dan di depan kita ini Ada Inigo Jadi dia udah pasti banyak ngeliat-ngeliat Tidak Ya Tapi tenang dan ada gue dan Kita bentengin sama dulu orang Jadi buat yang gak tau dan ini Ini Go Ya seperti Vilo lah Enggak lah jauh Jauhnya kenapa? Jauh? Ini gak main-main Beneran Gue sekarang aja udah planning ini Wah ke Jogja nih Kebetulan ya kan Sekali ya Raja Ternyata Belum telat Gue masih bisa naik pesawat Yang tadi Jadi Walaupun pindah airport Tapi ternyata belum telat Gue mau kasih liat Mukanya liat nih Tunggu guys Gimana naik pesawat pertama kali? Tidur 30 menit lagi udah mendarat Oh lama banget Gue bangun 2 mendarat-darat Dia sebelah gue Amil pak Hidup gue di darat Gak bisa di udara Pas naiknya gue Harusnya kamera aja di lu ya Ngasih liat muka lu ya Kayak di dupan tau Ini balik take bemo bisa gak? Ya gak apa-apa nanti pulangnya Kita rekam mukanya Adrenal Tim Jakarta Beatbox Yang masih muda dan ganteng-ganteng Udah landing di Jogja Siap perform Nanti kan keseruannya ya Guys Kita sekarang mau makan soto dulu Kita udah ditemani sama mas driver Siapa namanya mas? Dwi Dwi Mas Dwi Mas Dwi asli Jogja Bantu mas Kita langsung makan soto Jogja Kita review Rasanya gimana Disini ada sate otak Enak Kita coba kuaf sotonya Buat wangi Ada jahe-jahenya gitu Entap Masih kita udah sampe hotel guys Hotelnya masih baru banget 3 bulan Ada kolam renangnya ya? Aku mau liat kolam renangnya dulu Mau berenang gak? Berenang bu Wey Kita tap disini Klasik Keren Nice Ih ada balkoninya dan pemandangannya bagus banget Balanya di perkotaan loh Itu langsung kayak sawah gitu Keren Coba liat Wah bisa nongski Ada tamannya Ada sawah Ada kolam Keren Pemandangannya Paling di tengah kota Jogja Bukan di kampung atau perdesaan Hei hei Kita udah dandan Kita siap mau perform Yoi Dani keren Tuh kita performnya disitu guys Tuh gedung itu tuh Yang ada balon-balonnya Ada Isyana Saraswati Ada Rosa Kita udah di lokasi syutingnya Tempatnya gede banget nih Nanti disini rame Semuanya orang datang Iya Kita masuk ke sini Kita mau cek sound dulu Ini gala dinner Nanti disini Direktur-direktur Sama penjabat-penjabat Semua Gisel lagi cek sound Yeay Guys gue sama Barry Likmahua Basis keren Kita bakal collab Jadi kita performnya Nggak sendirian Kita bara Kita bakal bawain lagu yang seru-seru Jadi kita By the way Kita baru ketemu sekarang Yes Belum latihan Jadi on the spot Ini membuktikan bahwa Kita sama-sama jago dan profesional Sedap Sedap Kita sama-sama nggak tau Mau ngapain Itu sih Kita lagi cek sound Kita baru selesai cek sound Terima kasih Terima kasih Kalian ikutin gue tadi Kerja Sekarang kita have fun Kita mau berang Terutamanya bagus ya Di balik tempok ini tuh Udah sawah loh guys Jadi udaranya tuh enak banget Ada jembatan merah Gak mau naik jembatan lah Gila Jembatannya bener-bener ini banget Menukik Tuh ikannya kesini semua Dikirain gue bawa makanan kali Terus siap mau perform Halo Chakra Halo Kita lagi di backstage Kita mau manggung Di acaranya Oriflake Say hi Boleh nggak buat penonton di Youtube gue Hai semuanya Kau jadikan aku Gensin bayangan Menemani saat kau merasa sepi Bertanggung lamanya Jalani kisah Cinta sendiri Keren Thank you bro Thank you, thank you Sukses bro Halo guys Selain sobat kisah Hai Oke Hai Hai dipolong back Baik banget sih Thank you ya Mas Ronald Di backstage makan apa ya Saya makan steak Ini kedua dengaran Saya request Saya mau dagingnya Daging yang lagu Tengahnya harus pink Tengahnya harus pink Kayak di cooking vlog Lauren Rando ya Jelas Gimana coba makan Reaksinya Saya cobain Seenak yang di Rando punya Oke Halo guys Selamat pagi lagi Sampai siapa Hai guys Ini Rosa Terima kasih ya Kak Rosa Hai Kita lagi di acara Acara apa ya? Oriflake Oriflake By the way Mau tau Fun fact gak? Mau Gue tuh nontonin video lo Dari yang pertama ya Nada aja gue inget Oh cover Ya Wow thank you Ya ampun Gila itu udah lama banget ya Keren banget 2000 Lupa Karena gue dari dulu udah bikin video beatbox Terus abis itu gue liat Oh iya Ini keren banget disana Yeay thank you Nice Sukses juga Thank you Jadi aku ditemenin sama temen-temen baruku Bye Orang-orang yang super friendly dan profesional Kamu dari tadi dibantuin terus disini Thank you ya mbak Mbak namanya siapa? Dengan Renny Renny Dalamnya emas itu Siapa emas namanya? Omed Omed Kewawan Kewawan Asli Jogja apa? Asli Jogja semua? Enggak aku Jakarta Oh Jakarta Aku juga Jakarta Kita baru selesai Perform Sukses Smooth Tanpa ada Salah sedikit pun Nice Sukses what? Sukses Sukses Thank you Nice Nice Next event kita tunggu Let's go It is a long day It's a long long day It's a long long vlog Dimulai dengan acara sama temen-temen Sekarang kumpul lagi sama temen-temen Dan kita besok ada vlog horror Kita ke Lawang Sewu Kurang horror bukanya Tapi ini gak bercanda Lawang Sewu adalah mungkin situs paling horror di Jakarta Di Indonesia Jadi kita hari ini harus tidur Good job buat kalian semua Nice job Sekarang Beatbox well done Acara besar kalian tanpa sedikit pun salah Bener-bener perfect Nice Proud of you guys Next time kita hajar lagi Sikat lagi Dan kita kira-kira istirahat dulu Terima kasih temen-temen yang udah nonton Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Nyalain notification-nya dan nonton video gue yang sebelumnya I love you guys so much Semangat Terus Comeback is real Jadi kalo di hidup itu kadang kayak roda Kadang di atas, kadang di bawah Tapi kalo lo lagi di atas Lo harus humble Jangan sombong Jangan pamer Jangan kayak Gue paling hebat Terus gak mau dikritik Haus pujian Dan di saat di bawah Jangan nyerah Jangan depresi Jangan stress Lo harus sikat Lo harus berkarya Lo harus hajar Karena comeback is real Oke I love you guys so much Keep us mal on your face And I will see you guys in the next video Cheers I love you Isshana Love you Isshana I love you Isshana I love you Isshana I love you Isshana